hai semua di video kali ini aku mau nge-review salah satu minuman yang kemarin lagi booming banget di tiktok aku belinya itu kurang lebih udah mau hampir sebulan dan aku juga udah menggunakannya itu kurang lebih sebulan juga so buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian tonton terus videonya sampai habis jangan lupa kalian support aku dengan cara klik tombol subscribe jangan lupa di like dan jangan lupa kalian komen jika ada yang kalian tanyain sama aku thank you nah teman-teman minuman yang akan aku review kali ini adalah liquid chlorophyll buat kalian yang pengguna tiktok aktif aku yakin kalian udah tau kenapa minuman ini viral banget waktu itu karena minuman ini kan katanya bisa untuk mengobati jerawat parah sama bekas-bekasnya juga nah sebelum aku utarakan review dari pemakaian aku yang kurang lebih udah sebulan aku akan bacakan dulu nah teman-teman sebelum aku ngasih tau kalian reviewnya di pemakaian aku aku akan tunjukkan dulu ke kalian bentuk kotaknya seperti apa nah ini bentuk kotaknya seperti ini ini kodenya kenapa aku pergantan kodenya karena kemarin itu di tiktok lumayan banyak yang membahas katanya ini ada yang palsu dan ada yang ori tapi ada salah satu postingan penjual ini di tiktok katanya dia menjual yang asli dan yang dia jual itu sama kodenya dengan pinya aku terus ini udah beton oh my god nah ini ada logo kalimnya kalim kalian yul global link nah disini penggunaannya itu mencampur cara penggunaannya maksudnya aku ya cara penggunaannya itu dicampur 1 sendok liquid chlorophyll ini dengan 250 ml air putih atau air mineral lalu dikocok atau di ya dikocok sih dikocok lalu diminum dan ini penggunaannya aturan 4 nya itu 1 sampai 3 kali sehari terus ini komposisinya dari chlorophyll alfalfa 4 gram dan air nah ini bentukan dalamnya di dalam kotaknya itu ada ini ada kertasnya nanti aku akan coba bacain kertasnya sedikit nah ini ada kayak gini tapi aku gak gunainnya ini kayaknya untuk penutupnya atau untuk apanya aku gak ngerti nah aku akan bacakan dulu nah teman-teman aku akan bacakan dulu manfaat si chlorophyll liquid ini yang diklaim oleh si chlorophyllnya chlorophyllnya yang diklaim oleh oleh PT nya pokoknya yang pertama itu membersihkan dan mengeluarkan racin dari dalam tubuh yang kedua menyeimbangkan hormon dan kandungan asam basa dalam tubuh yang ketiga memberikan nutrisi dalam pembentukan darah untuk meningkatkan kadar oksigen dan jumlah sel darah merah nah kegunaan liquid chlorophyll ini eh maka semua kegunaan beda ya kegunaan liquid chlorophyll ini menurut klaim dari perusahaannya yang pertama menghambat pertumbuhan bakteri meningkatkan kesehatan mulut melancarkan sirkulasi darah menghilangkan bau badan anti kanker mempercepat proses penjembuhan mengurangi masalah kewanitaan dan meningkatkan fungsi paru-paru nah teman-teman ini ini sebenarnya udah habis setengahnya eh segini deh sisanya tuh sisa segini sisa segini karena aku menggunakannya udah lama kurang lebih sebulan terus ini ini berapa mili ya aku gak ada dibilang berapa milinya jadi aku gak tau ini berapa mili guys karena disini gak dibilang juga ini udah oh ini 500 mili jadi ini ukurannya 500 mili ini udah betong nah buat kalian yang oh iya aku lupa ngasih tau ini di dalam tutupnya ada bacaan kalimnya juga baunya bau tumbuhan banget pokoknya bau daun banget dan aku akan tunjukin ke kalian kayak mana isi cairannya sebelum aku kasih tau revie-nya di pemakaian aku lebih baik aku tunjukin dulu nih aku tuang kesini tuh kayak tuh dia hijau tapi pekat banget saking pekatnya mirip kayak hitam tapi dia hijau aslinya hijau pekat banget pokoknya nah teman-teman kalau kalian tanya sama aku seperti apa rasanya kalau menurut pribadi aku karena aku udah ngerasain juga kalau menurut rasa aku nih dia hambar rasanya hambar tapi rasa daun banget gitu bener gak maksudnya gak ada rasa manis gak ada rasa asam atau rasa kopi itu gimana kok gak ada rasa cuma rasa daun gitu bener-bener pion rasa daun kalau menurut aku nah teman-teman review dari pemakaian aku yang perawal di sebulan itu kan kemarin viralnya di tiktok dari review-review orang itu kan katanya bisa mengobati jerawat mereka nah kalau di aku gak mempan maksud gak mempan tuh aku ngerasa jerawat aku gak hilang juga karena pemakaian ini gitu dan di saat aku lagi high pun jerawat aku tetap timbul aku tetap datang dan ketika wajah aku lagi kotor pun ya tetap di rawatan juga gitu dan menurut aku sih gak ngaruh ya terus ngaruhnya ke aku tuh lebih ke kesehatan tubuh aku sih kayak yang paling merasa buat aku tuh perubahannya pencernaan aku lebih lancar maksudnya BAB aku lebih lancar dari yang biasanya nah teman-teman sekian dulu review dari aku tentang lipid chlorophyll di pemakaian aku ini bener-bener style pemakaian aku dan sudah pasti hasil dari tiap orang beda-beda ya jadi jangan terlalu dijadikan patokan dan kalau ada yang ingin kalian tanyain ke aku kalian bisa tulis di kolom komentar dan kok banyak dan sih thank you